Alhamdulillah, untuk kegiatan PSR, Permajan Sawit Rakyat, di Kabupaten Kuantan Sengi, yang dimulai dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, sudah berjalan sangat lancar. Sumber bibitnya kita bekerjasama dengan PPKS Medan ini, dan Alhamdulillah sudah tertanam 6.019 hektare. Jadi kita lihat di sini, PPKS mem-support penuh kegiatan PSR ini. Jadi Alhamdulillah PPKS juga membuat pembibitan di daerah kita, di daerah Kabupaten Kuantan Sengi, untuk mempermudah proses penyebaran ataupun penyaluran bibit ini kepada lokasi-lokasi kegiatan PSR yang dilakukan di Kabupaten Kuantan Sengi. Jadi kami berterima kasih. Jadi termasuk kunjungan kami ke sini, ini adalah salah satunya adalah kita mengharapkan bahwa bibit yang ditanam oleh masyarakat adalah bibit yang unggul. Jadi yang disebut dengan sebetulnya bibit palsu itu bibit yang tidak baik, bukan palsu. Karena palsu itu, ya bibitnya tetap bibit sawit ya, tapi hasilnya tidak baik karena memang tidak berasal dari sumber yang baik juga. Jadi dengan adanya PPKS ini, dengan adanya bibit yang berasal dari PPKS, dengan dimulai ditanamnya melalui peremajaan sawit rakyat ini, ke depannya bibit-bibit yang ditanam, ini adalah bibit-bibit yang memang-memang betul-betul unggul dan bisa terpercaya, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik dan meningkatkan ekonomi di masyarakat. Terima kasih.